Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita harus bertemu. Tapi Sanam selalu saja mengikutiku. Seperti ular di atas pohon. Untuk masalah ini jangan sampai ada kekacauan. Baiklah, akan kuatur waktunya. Begini saja. Kita jangan bertemu di kantor. Kita bertemu di sini. Aku akan memberikan alamatnya. Datanglah dan temui aku di sini. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi. Itu tadi temanku Afsar yang datang. Dia sengaja menemui ku karena dia tahu kalau kau tertembak. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Apa? Lihatlah dirimu, Ahil. Mengapa kau takut kepadaku? Apa aku meminta penjelasan kepadamu? Tidak, bukan? Apa yang harus ditakutkan Sanam? Dia hanya berkunjung. Baiklah, terserah. Nazia dan Saif, mereka ingin pergi berdua saja. Aku datang untuk meminta izinmu. Mereka pergi berdua? Ya ampun. Semua kakak laki-laki di dunia ini sama saja. Mereka mencurigai semua orang ketika berhubungan dengan urusan saudara perempuannya. Percayalah, Ahil. Dia adalah pria yang baik dan bertanggung jawab. Dan kau juga sudah menyetujui hubungan mereka, bukan? Nazia, kita akan aman di dekatnya, Ahil. Tolong jangan khawatir. Tapi mereka pergi berdua. Ya sudah, begini saja. Apabila kau khawatir, aku dapat mendampingi mereka. Ini satu-satunya kesempatan untuk menemui Afzah. Kalau kau yang ingin pergi, aku... Baiklah, kau saja yang pergi. Tapi, dengar. Aku mau Nazia selalu menghubungiku. Jangan khawatir. Ambil ini. Kau bisa menghubungiku kapan saja. Jika kau ingin bicara denganku, telepon saja, ya? Bagus. Akanku lakukan apapun untukmu. Tentu saja aku tahu. Karena kau sangat mencintaiku. Apakah kau sudah gila? Apakah kau hilang akal? Apa yang kau lakukan? Untuk apa aku percaya padamu? Baik, jangan percaya padaku. Setidaknya gunakan otakmu. Jangan sampai kehilangan akal sehatmu karena amarahmu. Apa yang kau rasakan? Hah? Tanya kepada hatimu. Aku telah membebaskanmu dari tempat itu dan membawamu ke sini. Aku membawamu ke tempat ibumu, bukan? Lalu? Lalu apa maumu? Membawamu menemui ibumu sekarang? Dia akan membunuh kalian berdua, kau dan ibumu. Kalian dalam bahaya. Ini semua tidak semudah yang kau kira, Miswah. Berikan aku waktu dan tolong gunakan akal sehatmu. Kemarilah, aku akan jelaskan. Ayo, cepat. Cepat. Terima kasih, kakak Ipar. Selama ini aku jarang sekali bertemu dengan Saif. Dan sekarang, aku merasa kesempatan untuk pergi dengannya. Tapi, bagaimana kau dapat membujuk kakakku? Dengan berbohong? Kalau aku akan pergi dengan kalian? Jangan khawatir. Aku tidak akan mengganggu hubungan kalian berdua. Tapi, kakak Ipar, kalau kau tidak pergi bersama kami, kakak pasti akan mengetahuinya. Dia pasti akan curiga karena kami pergi berdua saja. Kau ini bodoh atau pura-pura bodoh, Nazia? Walau aku tidak pergi dengan kalian, bukan berarti aku akan tinggal dengan ahil di rumah. Aku punya banyak teman, jadi aku akan tinggal di rumah mereka. Aku masih tidak percaya semua ini terjadi padaku. Tapi, kakak Ipar, kenapa tiba-tiba mau membantu kami? Karena aku telah mendapatkan keinginanku. Ahilku. Sebelum aku berubah pikiran, siapkan pakaianmu dan pergilah. Baiklah. Tunggu sebentar. Dengarlah. Ayo dimakan. Karena ahil telah menyetujui hubungan kalian. Sampai jumpa. Ayo pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku menunggu kakakmu sejak tadi, tapi apa yang bisa kulakukan? Seseorang tidak mendapatkan bulan karena takdirnya. Mereka harus puas hanya dengan mendapat bintang jatuh. Karena kakakmu keberatan, maka malam penyempurnaan pernikahan akan dilaksanakan dengan saif. Aku harus melakukan semua ini untuk mendapatkan cinta Ahil, bukan? Kalian berdua awasi Ahil dan Azia. Baik. Aku akan bersiap-siap. Hari ini adalah malam yang dinantikan setelah menunggu sekian lama. Ya Tuhan, aku tidak pernah tahu kalau Sa sudah menikah. Kenapa kau diam saja? Tidak apa-apa. Aku pernah dengar ada pasangan yang ditakdirkan untuk bersama, tapi setelah melihatmu, aku percaya di dunia ini di suatu tempat, ada dua orang yang ditakdirkan untuk bersama. Kau juga pemberani, sama seperti Sa. Sa sangat beruntung mendapatkan istri sepertimu. Kau telah banyak membantuku. Terima kasih. Kenapa berterima kasih padaku? Seseorang rela mengorbankan nyawanya untuk keluarganya. Dan aku belum melakukan semua itu. Dan kejadian yang kau alami dan kesulitan yang kau hadapi karena misbah palsu itu sangatlah berat. Tapi kau jangan khawatir. Sa telah menghubungiku dan dia akan datang besok. Setelah dia datang, maka kebenaran akan terungkap. Apa kau tahu? Beberapa kali dia menuduhku sebagai pembohong di depan Sa. Kalau kau ada di sana, maka semua akan terbukti. Dan Sa akan segera menyadari. Sa akan menyadari kesalahannya. Hmm? Tapi aku masih belum paham alasan dia melakukan semua ini. Apa yang dia inginkan? Ambil ini. Kemana dia pergi? Kemana gadis itu? Misbah bukan dari kota Faisalabad. Tapi kalau dia datang ke rumah, maka permainan akan selesai sebelum dia sampai di rumah. Aku harus mengambil berkas dari lemah risat dan menghilang sesegera mungkin. Di mana, Nazia? Dia merasa kurang sehat, jadi... Dia mengutus aku untuk pergi. Bagus, bukan? Kita dapat kesempatan untuk berduaan saja. Kita dapat saling mengenal satu sama lain. Karena hubungan kita akan berkembang. Dan karena aku telah banyak membantu hubungan kalian, aku memiliki hak, bukan? Di mana, Nazia? Nazia sedang bekerja. Dia akan kembali besok pagi. Ayah, aku merasa kurang sehat hari ini. Boleh aku membawa makananku ke kamar dan makan setelah seleraku muncul? Ya, silakan. Tidak apa-apa. Hmm? Bagus. Dia masuk kamar lebih cepat. Harusnya dia cepat makan dan segera tidur. Karena Sashi Kapur akan masuk ke dalam kamarmu. Dan aku tidak suka kalau ada yang mengganggu ku. Kenapa kau bawa aku ke sini? Sebenarnya temanku akan datang untuk menemui ku. Aku tidak ingin datang sendirian. Jadi aku mengajakmu. Kau tidak keberatan, bukan? Maaf, ini kuncinya. Terima kasih. Bertemu, Pak Afsarkan. Tunggu sebentar. Dok, dok, dompetku tertinggal. Mungkin di meja resepsionis. Aku segera kembali. Terima kasih. 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 Duduklah. Minum air ini. Minumlah. Itu kan Mishbah. Bagaimana dia ada di sini? Siapa di sana? Dia susah bernafas, Janat. Buka saja perudumu. Aku buka. Aku akan buatkan dia justru lebih. Tapi dia pasti merasa sesak. Tidak, aku akan buka sendiri. Terima kasih banyak untuk bantuanmu, ya. Ini makananmu. Astaga, kenapa aku sebodoh ini? Suami istri ini sangat menyukai berpacaran dengan berbahaya. Di sana suaminya ingin jadi pahlawan dengan mengincarku. Di sini istrinya mencoba menghancurkan rencanaku. Aku bukan pemula dalam permainan ini. Mereka akan menyadari konsekuensi karena menghalangi jalan Sasi Kapur. Lihat saja. Wazira, ada perkembangan baru apa? Sasi Kapur sangat cerdik. Dia memasang alat transmisi di teleponnya. Sangat sulit untuk melacak, panggilannya kecuali ada sinyal yang kuat. Dan perangkat kita hanya dapat melacak satu panggilan. Sepertinya dia melakukan panggilan di sinyal yang kuat. Tapi, karena alat transmisi, suara yang masuk hanya sedikit. Jika suaranya sedikit, coba cari lokasinya. Barangkali kita dapat mengetahuinya. Sat, kemarilah. Kita hampir dapat melacak lokasi tempat dia terakhir melakukan panggilan. Sat, kemarilah. Terakhir, Sasi Kapur melakukan panggilan dari rumah Musad. Permisi, kau tahu di mana ruangan Pak Afsar? Baris kedua dari sini. Terima kasih. 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 Astaga, suara apa itu? Kau mau ke mana? Aku mendengar suara di bawah, dan aku akan memeriksanya. Aku ikut denganmu. Biar aku yang melihatnya dulu. Karena kalau itu, Sat, maka kita tidak perlu bersembunyi lagi. Aku akan beritahu semua padamu. Aku akan melihatnya. Oh ya, sebelum pergi aku akan mengunci pintunya ya. Aku ingin semua ruangan di rumah ini dipasangi kamera pengawas, dan aku ingin informasi mengenai apa yang terjadi di rumah ini. Tugaskan dua atau tiga petugas yang menyamar, mengerti? Tugaskan dua atau tiga petugas yang menyamar, mengerti? Permisi. Janat, jangan khawatir. Petugas polisi akan menjaga keamanan rumah ini. Apa kau tahu bahwa terakhir Sashi Kapur melakukan panggilan dari rumah ini? Datang ke rumahku dan menantangku. Sudah cukup. Aku tidak akan melepaskannya. Sat, aku ingin bertahu padamu. Sesuatu yang sangat penting. Tidak ada yang lebih penting bagiku daripada Sashi Kapur, Janat. Tolong, ini bukan waktu yang tepat. Tolonglah. Tolong mengertilah, Sat. Aku ingin memberitahumu tentang sesuatu yang sangat penting. Kemarilah. Dengarkan aku, Janat. Ini bukan waktu yang tepat. Sat. Aku tahu yang paling penting bagimu sekarang adalah menangkap Sashi Kapur. Dengar, Sat. Orang yang aku bicarakan ini tinggal di rumah kita sebagai anggota keluarga. Kau tahu ini bukan lelucon. Aku ingin kau bertemu dengan seseorang. Siapa? Misbah. Misbah yang sebenarnya. Apa maksudnya misbah yang sebenarnya? Iya, Sat. Wanita yang berpura-pura sebagai misbah dan tinggal dengan kita, dia adalah seorang penipu. Sat, nanti aku akan jelaskan semuanya padamu. Ikut aku. Aku sudah persiapkan semua berkas. Lihatlah. Jika dana amanah dibuat atas nama bayi sebelum kelahirannya, ibunya harus melakukan tes kehamilan. Dan ini bukan masalah pribadi karena dokter, pengacara, polisi, dan juga wartawan juga harus terlibat. Sanam tidak bisa mengelabui banyak orang, Tuhan. Bagus sekali. Dia ingin bermain denganku. Dan ini adalah permainan, bukan? Sekarang aku akan membuat permainan ini semakin seru. Tempat bermainnya lebih besar. Dalam satu langkah. Langsung skakmat. Ya, halo? Semoga kau tidak terlalu kehilanganku, sayang. Apa yang sedang kau lakukan? Demi Tuhan, Sanam. Sekarang aku sedang memikirkanmu. Aku tahu. Coba tolong kau panggilkan Bibi, ya? Baiklah. Tunggu sebentar. Oh, keras sekali pintu kita ini. Oh, di mana Bibi sekarang? Di saat kita memerlukannya, dia selalu saja menghilang seperti ini. Ya, sudah. Baiklah. Biarkan saja. Aku hanya ingin tahu apakah kau ada di rumah. Kau tahu? Aku rindu padamu. Baiklah, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Mengapa aku merasa kalau aku melihat Ahil tadi? Mungkin hanya perasaanku saja. Coba lihat. Tadi dia ada di sini. Aku akan periksa kamar mandi. Tadi dia ada di sini. Dia ketakutan. Jadi aku memintanya untuk tenang. Karena itu aku mengunci pintu dari luar sebelum aku pergi. Kenapa kau melakukan ini? Jadi kau pikir saat ini aku mengada-ada lagi? Sejak awal aku telah katakan padamu bahwa Mishbah adalah pembohong dan sudah mengelabui semua orang. Saat aku sendiri membawanya ke rumah ini bersamaku. Aku telah memberinya makan. Dan dia ketakutan. Aku menguncinya dari luar. Dan aku juga sudah katakan padanya bahwa aku akan memberitahu yang sebenarnya padamu, Saat. Aku memintanya tidur di kasur, sedangkan aku tidur di bawah sini. Saat, kenapa tidak ada? Aku tadi... Kenapa kau melihat aku seperti itu? Aku mohon padamu, percayalah padaku, Saat. Aku tidak berbohong. Dan ini bukan hanya rekaan belakang, Saat. Semua ini ulah Mishbah palsu itu. Dan semua hal aneh yang terjadi di rumah ini dialah pelakunya. Dan sekarang dia telah... Pasti dia yang sudah menculiknya. Wah, Janat. Cerita apa ini? Kau bisa melakukan apapun untuk menjebak seseorang. Kalau kalian ingin mengusirku, katakan saja dengan jelas. Kenapa membuat alasan setiap saat? Saat, kau bilang ada pistol di kamarku. Kau bilang aku bukan Mishbah. Dan sekarang kau bilang aku menyekap Mishbah. Apa yang kau inginkan dariku? Aku minta hentikan omong kosongmu itu. Saat, aku mohon jangan dengarkan dia. Percayalah, dia telah mengelabui semua orang, Saat. Aku bahkan tahu tempat di mana dia menyekap Mishbah setelah menculiknya. Apa maksudmu? Aku tidak berbohong, Saat. Aku dapat menunjukkan tempatnya. Janat. Cepat katakan. Di mana kau sembunyikan dia? Di mana kau sembunyikan Mishbah? Jangan berlagak bodoh. Cepat katakan padaku di mana dia. Duduklah. Kemari dan duduklah. Ayo. Aku tidak ingin melihat rasa takut di wajahmu. Aku ingin melihat semangat. Kenapa kau lakukan semua ini? Lihat wajahku. Kau akan mengerti semuanya. Terima kasih. Alarm kebakaran menyala. Cepat kau padamkan api itu. Pasti terjadi sesuatu. Papa Ngacar. Kita harus segera pergi dari sini. Sebelum tugas hotel menyadari ada api di kamar kita. Kita harus pergi dari sini. Dengan baju yang terbakar ini, kau kira aku akan pergi dengan pakaian ini? Agar semua orang menyadarinya bahwa alarm ini terjadi di ruangan ini. Kenapa kau masih tidak mengerti juga? Aku akan menikah dengan adik iparmu. Apabila seseorang melihat kita berdua di sini, kau tahu apa yang akan terjadi? Tidak usah menasehatiku. Semua ini terjadi karena dirimu. Aku harus memikirkan bagaimana kita bisa pergi dari tempat ini. Pakaianku. Buka pakaianmu. Apa? Buka pakaianmu. Katakan yang ada ya. Aku tidak akan melepas kamu. Apa yang kalian lakukan? Saat ini aku sedang melacak musuh dua negara dan kalian malah bertengkar di sini. Tolong percayalah pada aku, Sat. Aku tidak berbohong, Sat. Untuk apa aku melakukannya? Cukup. Tolonglah, aku sudah cukup mendengarnya. Baiklah. Kalian pikir aku sudah gila. Dan kalian pikir aku mengarang semua cerita ini, kan? Baiklah. Kalau aku tidak percaya pada aku, tanyakan pada bibimu. Dan saat bibimu tahu bahwa aku telah bertemu dengan anaknya yang asli, tidak mungkin dia berbohong. Bibi, bicaralah. Dan katakan pada Sat. Apa yang harus aku katakan? Dia adalah misbahku. Siapa yang bibimu takutkah? Gadis ini! Bibi, dia tidak akan menyakiti bibi. Demi Tuhan beritahu pada saat bahwa dia telah menculik anak bibi, dan dia menyekapnya, dan dia akan menyakiti anak bibi dan juga bibi. Katakan, bibi. Tolong, aku mohon. Aku rasa tidak ada yang perlu dijelaskan lagi padamu. Dia adalah... Dia adalah misbahku. Ada apa denganmu? Bibi, ada apa dengan Bibi? Kenapa Bibi melakukan semua ini? Dia tidak bisa melakukan apapun. Tadi anak Bibi tidur di sini. Dia di kamarku. Aku sudah bicara dengannya. Dan kondisinya sangat buruk. Bibi, tolong katakan. Janda, tolong hentikan! Sudah cukup. Ada apa dengannya? Apa yang dilakukan? Kenapa kau belum sadar bahwa apapun yang kau lihat bukanlah kenyataan? Itu hanya imajinasimu. Kau sedang kurang sehat. Kau berhalusinasi! Sat, kau menganggap apa yang aku katakan adalah bohong. Kenapa kau tidak percaya padaku, Sat? Tolong percayalah padaku. Aku mohon padamu, Sat. Aku telah bertemu dengan anaknya yang asli. Aku bicara dengannya. Membawanya ke rumah ini bersamaku. Janat, tolonglah, Janat. Sudah, sudah, hentikan ini. Aku percaya padamu. Lihat aku. Kau harus menjaga kesehatanmu. Sekarang duduklah, ya? Coba pikirkan baik-baik. Percayalah, Sat. Aku tidak berbohong. Aku mohon coba tolong mengerti. Aku percaya padamu. Tapi sekarang istirahatlah. Aku akan kembali. Tenangkan dirimu dulu, oke? Aku tidak akan melepaskanmu. Aku juga tidak akan melepaskanmu dengan mudah, Janat. Terima kasih telah menonton. Semua orang berlari dengan panik. Ini sangat menyulitkan. Sanap, apa yang kau lakukan? Dan baju apa yang kau pakai? Aku kemari untuk mengujimu. Aku yakin bahwa kau akan kabur dariku ketika ada kesempatan. Itulah sebabnya aku datang dengan pakaian ini untuk mengawasimu. Tapi, apa yang kau lakukan di sini? Saif? Aku sudah mengalahkan beberapa negara dan pasukan. Aku tahu bagaimana memutarbalikan kehidupan menjadi mainan. Peraturan dari semua permainan ada di tanganku. Dan permainan ini tidak bisa berakhir tanpa izinku. Percayalah, aku akan mencabut nyawamu dan menghilang dari pandangannya. Kau bahkan tidak akan menyadarinya. Karena aku adalah Syasi Kapur. Mungkin kau sudah melihat banyak setan. Tapi aku tidak ada yang mirip aku. Aku akan menyingkirkan saat dari jalanku. Apapun yang kau lakukan padaku hari ini, Janet. Kau akan membayarnya mulai hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, dia datang bersamaku. Kau belum menjawabku kenapa kau datang kemari? Apa itu? Kenapa harus kusumbunyikan darimu? Sebenarnya aku datang ke sini untuk bertemu temanku. Ini adalah berkas hukum yang tidak bisa dia selesaikan. Dia memerlukan nasihat dariku. Jadi aku datang ke sini untuk memeriksa berkasnya. Dan aku tahu, apabila aku memberitahumu, kau tidak akan mengizinkanku. Dan kau akan mencurigiku dan lihat apa yang terjadi. Lihat, kau sangat khawatir padaku, kan? Kau sedang mengandung anak kita. Dan kondisimu menjadi kurang baik. Jadi aku tidak ingin membuatmu khawatir. Tapi bagaimana lagi? Sekarang aku harus membantu temanku. Aku sangat menyesal bahwa aku telah berbohong dengan datang ke sini. Aku tidak akan melakukannya lagi. Oke, sekarang alarmnya masih berbunyi. Kita harus segera pergi dari sini. Tapi tidak seperti ini caranya, bukan? Aku tahu. Tadi aku sudah meminta maaf pada kamu. Jangan bicara di sini. Di sini berbahaya. Kita harus pergi. Ayo. Dan Saif, jangan pedulikan ini. Kami berdua sering bertengkar. Itu karena dia sanggup melakukan apapun untukku. Benarkah? Berkas apa yang dimaksudkan Ahliar yang dia sembunyikan dariku? Terima kasih telah menonton!